Mohamed Hussein Waski, seorang warga negara Mesir, dideportasi kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi. WNA yang sudah tinggal di kota Sukabumi selama 5 bulan itu harus dideportasi karena telah melebihi izin tinggal atau overstay. Selama di Indonesia yang bersangkutan tinggal di rumah seorang perempuan di Bayangkara, kota Sukabumi, yang diketahui merupakan istrinya. Menanggapan warga negara asing tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat dan koordinasi timpora imigrasi Sukabumi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Sukabumi, Nurudin mengungkapkan, WNA tersebut seharusnya tinggal di Sukabumi selama 60 hari. Namun nyatanya WNA itu tinggal di kota Sukabumi, melebihi batas izin tinggal yang sudah ditetapkan. pihaknya sudah mencoba melakukan koordinasi dan kedutaan besar Mesir di Indonesia untuk proses pemulangan WNA tersebut. Yang bersangkutan mempunyai sedikit masalah, yaitu izin tinggalnya lebih daripada yang seharusnya. Jadi beliau masuk dalam kategori orang yang izin tinggal lebih dari sebagaimana masinya, tapi kurang dari 60 hari. Seharusnya yang bersangkutan dapat membayar sebagaimana undang-undang, tapi karena tidak ada dana, sehingga tidak dapat membayar, karena harus kita pulangkan. Kita sudah berupaya untuk menghubungi kerutaan, tapi sampai dengan hari ini belum ada respon, dan sifatnya kami masih menunggu. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Sukabumi, selama tahun 2019, sebanyak 27 warga negara asing yang terjaring di wilayah Sukabumi dan Cianjur telah dideportasi ke negara asalnya masing-masing karena melanggar aturan keimigrasian Indonesia.